Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh di zaman ini, manusia benar-benar disibukkan dengan gadget Apapun keadaannya, manusia benar-benar tidak lepas dari gadget Dan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan membuang-buang waktu Perkataan kita melihat orang di jalan, melihat gadget Saat sedang antri, kadang mereka melihat gadget Bahkan saat sedang bicara pun, curi-curi pandang untuk melihat gadget Memang, gadget ibarat pedang yang bermata dua Jika digunakan dengan bijak, gadget sangat bermanfaat Akan tetapi kemanyakan kita lalai dan kurang bijak menggunakan gadget Salah satu kelalaian kita adalah gadget membalingkan kita dari Al-Quran Sungguh sangat tersentuh membaca perkataan Khalid bin Walid Yang begitu sedih karena tidak fokus belajar Al-Quran Karena sibuk dengan jihad Sedangkan kita sekarang meninggalkan Al-Quran karena gadget Perhatikan kata-kata Khalid bin Walid berikut Sungguh jihad telah menyebabkan kami dari belajar Al-Quran Hadis riwayat Ibn Abi Syaibah Sungguh benar akan datang zaman di mana manusia benar-benar meninggalkan Al-Quran Allah Ta'ala bermirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Waqalar rasulunya rabbi ini Qomittahuzuh hazal qura'ani ma Hazal qura'ana mahajura Artinya Berkatalah rasul Wahai rabku Sesungguhnya Kaumku menjadikan Al-Quran ini Sesuatu yang tidak diacuhkan Atau tidak ditinggalkan Quran surah Al-Quran ayat 30 Hendaknya seorang muslim Berusaha membaca Al-Quran setiap hari Berusahalah membaca Al-Quran Walaupun hanya beberapa ayat Dalam sehari Karena kita terlalu banyak melakukan maksiat setiap hari Maksiat membuat hati keras Dan Al-Quran lah obatnya Membaca Al-Quran membuat hati menjadi lembut Dan mudah menerima hidayah Serta menerima Serta mudah menerimakan ibadah dan kebaikan yang bermanfaat bagi manusia Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati kita Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Artinya Dan kami turunkan Al-Quran Suatu yang menjadi penawar dan rahmat Bagi orang-orang yang beriman Dan Al-Quran tidaklah menambah Kepada orang-orang yang zalim Melainkan kerugian Quran Surah Al-Isra Ayat 82 Gunung yang keras saja Akan hancur apabila Al-Quran diturunkan kepadanya Apabila hati kita yang keras Tentu hati yang keras menjadi lembut dengan Al-Quran Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Lau anzalna hazalqurana ala jabalirraru aydahu khasyi'am mutasadli'am min khasyiatillah Artinya Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung Pasti kamu akan melihat Tunduk terpecah belah Disebabkan takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Quran Surah Al-Hashir Ayat 21 Demikianlah cerama singkat yang saya sampaikan Tentang gadget Yang untuk kesempatan kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh